Sahabat Kompas.com, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri atau ULN Indonesia mengalami penurunan pada Februari 2022, setelah pada bulan sebelumnya juga mengalami penurunan. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan posisi ULN Indonesia pada Februari tercatat sebesar US$416,3 miliar, turun 1,5% secara tahunan, melanjutkan kontraksi pada Januari sebesar 1,6% secara tahunan. Penurunan ULN Indonesia disebabkan oleh kontraksi ULN sektor publik yang terdiri dari pemerintah dan bank sentral serta ULN sektor swasta. Posisi ULN pemerintah sampai dengan akhir Februari 2022 sebesar US$201,1 miliar, turun 3,9% secara tahunan, melanjutkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 5,4% secara tahunan. Perkembangan tersebut disebabkan oleh penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek. Pada saat bersamaan, kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portfolio di pasar surat berharga negara domestik. Sementara itu, ULN sektor swasta mengalami kontraksi sebesar 2% pada Februari kemarin menjadi US$206,3 miliar. Sedangkan, pertumbuhan ULN lembaga keuangan juga mengalami kontraksi 4% secara tahunan, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,3%. Dengan melihat realisasi-realisasi tersebut, Bank Indonesia meyakini struktur ULN tetap sehat. Ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 87,8% dari total ULN. Selain itu, ULN Indonesia pada Februari 2022 diklaim tetap tergendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto yang relatif stabil di kisaran 34,2%. Terima kasih telah menonton!